Ulda Sumatera Utara membongkar makam korban tewas dugaan penganiayaan di kerangkeng milik Bupati Langkat Nonaktif, terbit rencana perangin agen. Ada dua makam yang dibongkar pada Sabtu 12 Februari 2022 kemarin. Informasi lengkapnya akan disampaikan Rekan Freddy, jurnalis Tribun Medan yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo Rekan Freddy, bagaimana untuk proses pembongkaran makam korban tewas kerangkeng Bupati Langkat ini bisa dijelaskan? Ya baik Dea dan juga Pemesta, jadi kemarin itu Kolda Sumatera itu melakukan pembongkaran dua makam korban tewas kerangkeng Bupati Langkat yang berada di Kabupaten Langkat. Nah ada pun dua korban tewas itu, yang kuburannya dibongkar adalah Saryanto dan juga Abdul. Jadi kedua kuburan mereka dibongkar dan jasadnya diangkat untuk diteliti. Nah polisi dari tim INAFIS dan juga Laboratorium Forensik itu memeriksa tulang belulang dari sisa jenazah yang ada di tempat mereka. Mereka memeriksa apakah ada tidak tindak pidana yang masih terperah atau menempel pada bagian tulang mereka begitu. Namun nanti hasilnya akan disampaikan karena memang masih perlu diseliti oleh tim lapor Polda Sumut. Begitu sementara untuk satu korban lainnya itu keluarganya menolak untuk dilakukan pembongkaran kuburan. Begitu Dea. Namun demikian Polda Sumut masih terus-terusaha membujuk agar makam ucok korban tewas yang ketiga itu segera dibongkar. Begitu Dea. Lalu kenapa hanya dua makam yang dibongkar dan bagaimana hasilnya Pekan Freddy? Iya Dea. Untuk makam si ucok itu korban ketiga yang tewas pada tahun 2015 itu keluarga tidak berkenan untuk dibongkar atau diotopsi. Tapi polisi masih terus meminta agar keluarga itu mengizinkan karena memang lokasi kuburannya ini sudah hilang begitu. Jadi kuburannya itu tempat makamannya sudah tidak kelihatan lagi. Keluarga pun tidak mengizinkan dan beberapa keluarga inti juga sudah tidak bisa lagi dihubung. Dan untuk hasil dari pemberitaan laboratorium forensik itu nanti akan disampaikan. Karena memang berasal-asal hasil dari sementara itu beberapa organ dari kedua jenazia itu memang mengalami keresakan atau pergeseran begitu. Dari yang tidak semestinya. Artinya di Google Quote ini memang benar-benar ada terjadi penganian sehingga mengakibatkan mereka meninggal dunia. Jadi itu ya. Lalu sejauh ini bagaimana untuk perkembangan kasusnya Rekan Freddy? Dan selain tiga korban tewas ini ada lagi kah temuan polisi di tempat kejadian? Ya, jadi Polda Sumut itu masih terus menyelidiki kasus tewas korban kerangkeng bubati langkah terbit rencana perangin-angin. Dan mereka sudah memberisa sedikitnya 65 saksi. Dan Polda Sumut juga menemukan enam orang itu cacat akibat dugaan penganian yang dilakukan selama mereka diserangkeng di rumah pribadi terbit rencana perangin-angin. Dan enam orang yang cacat itu satu di antaranya mengalami cacat di telinga sebelah kirinya itu seperti bekas gigitan. Sehingga telinganya itu sedikit putus begitu deh. Dan polisi juga telah menemukan alat bukti. Salah satunya yaitu berupa selang berbentuk padat yaitu selang itu digunakan mereka untuk menganyai tahanan. Jadi alat tahanan itu juga dicambuk begitu sekejur tubuhnya. Sehingga mengakibatkan mereka luka atau bahkan berujung maut begitu. Baik, tribunan terkait kejadian ini rekan kami sudah melakukan wawancara bersama Kabit Humas Polda Sumatera Utara, Kompes Hadi Wahyudi. Berikut keterangan lengkapnya. Hari ini Polda Sumatera Utara melakukan pembongkaran terhadap dua kuburan yang diduga meninggal dunia, di mana kedua orang ini adalah penghuni rangkeng milik Bupati Nonaktif Langkat, yaitu terbit rencana perangin-angin. Dugaan dari kedua korban ini meninggal pada periode bulan Februari tahun 2019 dan bulan Juli tahun 2021. Saat ini penyidik menggali untuk melengkapi penyidikan dan penyelidikan yang sudah dilakukan di tahap-tahap awal. Ada berapa tim yang diputuskan? Saat ini ada dua tim, dari forensik kepolisian, dari Inavis, kemudian di Treskrim Um, ada di dua lokasi, yang satu di Sawit Sebrang, kemudian di Saibengah ini. Dengan inisial siapa itu? Ya, jadi yang dibongkar hari ini di dua tempat yang berbeda, untuk yang di sini inisialnya S, kemudian yang di Sawit Sebrang inisialnya S. Ya, oke cukup ya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!